Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lagi sekambil lagi di channel IT Film Kali ini kita akan membahas alur cerita Dong Hua baru yang berjudul Peerless Battle Spirit Part ke satunya Oke langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya Di awal seri Dong Hua ini diperlihatkanlah seorang wanita yang menyebutkan dirinya adalah Kaisar Yao Ming Yang akhirnya telah bangkit kembali Namun ada dua praktisi di sana yang tahu bahwa tubuh dari Jiangbilan direbut Akhirnya mereka berdua pun bertarung dengan Kaisar Yao Ming ini Mereka berdua bekerjasama untuk mengalahkan Kaisar Yao Ming Praktisi pria menggunakan kesengsaraan petir tapi ternyata tidak berhasil Kaisar Yao Ming mencoba untuk mengambil alih tubuh dari praktisi pria Karena mungkin di dalamnya ada Martial Spirit Akan tetapi saat itu ada kekuatan jiwa-dewa perang yang sangat besar Yang membuat Kaisar Yao Ming menjadi terkejut Namun tiba-tiba saja kita dialihkan ke kota Lin Sui Yakni di keluarga Qin Diperkenalkanlah praktisi bernama Qin Changkong Ia berada di altar dan mengeluarkan kekuatan harimau dan lima buah Martial Spirit Salah satu di antara mereka pun bilang Itu adalah lima buah mutiara jiwa Ternyata ini adalah pengecekan Martial Spirit Juga bisa disebut sebagai upacara kebangkitan Dan Martial Spirit milik Changkong adalah bintang tingkat lima Itu bisa disebut sebagai Martial Spirit Langka Lalu kemudian majulah dari keluarga Qin Juga MC di dongwa ini bernama Qin Diketahui bahwa Qin adalah master muda di keluarga Qin Dan mereka pun menduga Martial Spiritnya akan lebih hebat daripada Changkong Hingga akhirnya pengecekan dari Qin pun dimulai Ternyata Martial Spirit Qin adalah senjata tingkat satu Hal itu membuat Qin mendapat ejekan dari anggota keluarga Qin lain Karena Martial Spiritnya ternyata rendah Dan omongan master muda itu hanyalah sebuah omong kosong Ditambah lagi Changkong pun menyombongkan dirinya Karena dialah yang terhebat Karena membangkitkan Martial Spirit tingkat lima Terlihat Qin pun pergi dari sana bersama wanita pelayannya Setelah hal itu diperlihatkanlah orang-orang di kedai membicarakan Master muda dari keluarga Qin ternyata hanyalah Martial Spirit tingkat satu Padahal dulunya Qin mengembangkan teknik pedang tingkat menengah pada usia 13 tahun Mereka juga membicarakan tentang sekte swanling yang akan merekrut murid Mungkin pengambilan murid itu akan diambil oleh keluarga Fang Lalu muncullah Fang Rowling Ia adalah dari keluarga Fang Ia menggertak orang-orang itu yang membicarakan tentang keluarganya Fang juga tidak takut Walaupun ini adalah wilayah keluarga Qin Sementara itu kembali kepada MC Qinan Ia pun sedang berkotifasi dengan Martial Spirit tingkat satunya Ia pun mengetahui bahwa tingkat satu ini rendah Meski begitu justru karena tingkat satu Itu punya kemungkinan yang tidak terbatas Diperlihatkanlah dua tahun yang lalu Ternyata Martial Spirit itu diberikan oleh seorang dewa perang Dan menunggu kebangkitan dari Qinan Dan juga mengorbankan Martial Spirit Karena jika Martial Spirit tinggi Maka ia akan langsung meninggoy Daripada itu kata Qinan itu bagus hanya tingkat satu Dan ini sudah waktunya untuk membangkitkan dewa perang Karena keluarga Fang sudah meresahkan Dan setelah Qinan menghancurkan Martial Spiritnya Benar saja jiwa dewa perang pun bangkit kembali Setelah Qinan terbangun Ia pun langsung bermeditasi untuk masuk ke lautan kesadaran Di dalam lautan jiwanya muncullah jiwa dewa perang Yang ternyata Martial Spirit tingkat enam Ini adalah Martial Spirit yang sangat mengerikan Bahkan bisa mempercepat kultifasi Ia pun tidak bisa menunda lagi Dikarenakan keluarga Fang sudah sangat meresahkan Ia pun langsung saja berkultifasi di sana Di sisi lain terlihat pelayan keluarga Qin Yani Xiao Qing Ketika ia membawa obat yang direbut oleh Qin Hao Ternyata mereka adalah anggota keluarga Qin juga Diketahui pil itu adalah pil dari master keluarga Dan Qin Xiao tidak rela jika pil ini diminum oleh Qinan Yani untuk berkultifasi Sementara kembali kepada Qinan Ia pun sedang berlatih Ia pun terkesan Dengan Martial Spirit Jiwa Dewa Perang Yang membantunya menembus penampaan tubuh tingkat satu Tidak lama muncullah Qin Xiao disana Ia pun tidak terima Karena Qinan diberikan pil pendapat tubuh Mentang-mentang ayah Qinan adalah master keluarga Karena anggota keluarga lainnya hanya mendapatkan dua pil Sedangkan Qinan mendapatkan sepuluh pil Lebih baik berikan saja kepada Chang Kong Karena Qinan hanyalah seorang sampah Berpindah kepada Chang Kong Ia pun menemui tetua keempat Tetua keempat memberikan sepuluh pil pendapatan tubuh Karena itu untuk Chang Kong masuk ke dalam sekte Swanling Dan juga untuk mengalahkan Fang ruling dari keluarga Fang Tidak lama muncullah Nonakin Ia pun melapor kepada tetua keempat Bahwa Qin Xiao dan lainnya Mengambil pil milik Tuan Muda Kembali kepada Qinan Ia pun akan diserang langsung oleh Qin Xiao Dikarenakan tidak pantas Qinan menjadi jenis nomor satu di keluarga Pertarungan pun terjadi di antara mereka berdua Yang pastinya Qinan berhasil menghancurkan senjata Qin Xiao dengan pukulannya Karena sudah kalah muncullah tetua keempat disana Ia pun mengetahui bahwa Qinan sudah menembus tingkat satu penempatan tubuh Ia juga memarahi Qin Xiao dan lainnya yang masuk tanpa izin Dan tetua keempat pun menyuruh agar mereka pergi ke ulah hukum Tetua keempat juga memuji sifat dan pemahaman dari Qinan Dan tidak ada salah hanya menyelamatkan Qinan Akan tetapi ia masih menganggap bahwa maratilat spirit milik Tuan Muda masih terbelenggu Kembali kepada Qinan yang mengingat perkataan tetua keempat Bahwa Qinan ini dipotong dari bagian ayah Qinan itu sendiri Dan pastinya Qinan tidak akan mengecewakan ayahnya Namun ketika akan memakan Qinan Nampaknya Jiwa Dewa Perang bisa menyerap pil tersebut Semua pil pun diberikan kepada Jiwa Dewa Perang Yang membuat Jiwa Dewa Perang pun semakin meningkat Yang artinya selama Qinan punya banyak pil Maka kekuatan Qinan tidak akan terbatas di masa depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!